Polda, Jawa Timur mengagendakan pemeriksaan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim pagi ini. Marwah Daud diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh pimpinan pada pokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, sudah tersambung bersama kami Gita Goinda, koresponden CNN Indonesia di Mapola, Jawa Timur. Selamat siang Gita, apakah Marwah Daud sudah menjalani pemeriksaan di sana? Ya, selamat siang Andra dan Seril. Pada siang hari ini, Marwah Daud yang sudah dipanggil dan dilanyakan surat pada minggu kemarin, akhirnya tadi pukul 9 lebih 15, Marwah Daud datang bersama dengan asistennya di Reskimum Polda, Jawa Timur. Dan tadi setelah Marwah Daud datang, dan saat ini masih dilain pemeriksaan, dan kabar terakhir masih dilakukan penyelidikan dari pihak Polda, Jawa Timur. Selain Marwah Daud, ternyata juga ada 5 sultan yang hari ini juga diperiksa oleh Polda, Jawa Timur. Siapa saja nama-nama sultan tersebut, kami masih melakukan pencarian informasi. Dan sementara itu, dari keterangan dari pengacara dari 5 sultan tersebut, yaitu Iwayan Titip, ia menyatakan bahwa siap untuk menjalani pemeriksaan dari Polda, Jawa Timur. Dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa di SPKT Polda, Jawa Timur, baru saja ini datang yaitu seorang yang disinyalir adalah korban tambahan dari taat pribadi. Ia berasal dari Jawa Tengah dengan membawa mobil dengan plat nomor K, yang itu berasal dari daerah Pati. Dan dia juga melaporkan bahwa disinyalir dia dilakukan penipuan oleh taat pribadi sebesar 30 miliar rupiah. Namun saat ini memang dari korban sendiri masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti apa? Dan korban menyaku bahwa ia membawa barang bukti, namun barang buktinya apa? Kita masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Andra dan Seril. Baik Gita, jika kita kembali lagi ke pemeriksaan Marwah Daud untuk hari ini, apa materi pemeriksaannya Gita? Ya, tadi sudah ditanyakan juga kepada Isya, yang merupakan ini adalah pengacara dari Marwah Daud. Dan untuk hari ini jadwal dari Marwah Daud adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait untuk kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi akibat penggandaan uang tersebut. Dan untuk hasilnya seperti apa? Kita masih melakukan penelusuran lebih lanjut dari Polo Jawa Timur, juga masih belum bisa untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan untuk hari ini. Dan dari Marwah Daud ribadi tadi datang pukul 9.15 dengan menggunakan baju ungu. Dan dia mengaku sudah sangat siap sekali menjawab pertanyaan yang dilayakan oleh penyidik. Seril dan Andra. Baiklah, terima kasih atas laporan Anda. Gita Gowinda dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda.